Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita semarang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan anak ayam habis terpanggang dalam kebakaran di seragen. Pemilik rugi hingga 2 miliar rupiah. Seorang pemotor tewas usai tabrakan dengan truk di kampung mageru seragen. 600 warga salah tiga simulasikan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Intro Ribuan anak ayam yang baru masuk kandang habis terpanggang dalam kebakaran di seragen. Kebakaran dua kandang ayam itu membuat pemilik rugi hingga 2 miliar rupiah. Intro Pemilik kandang ayam tak bisa berbuat banyak saat melihat usahanya ludes terbakar pada minggu malam. Banyaknya bahan muda terbakar dan tiupan angin membuat api cepat membesar dan melalap habis 2 kandang ayam milik keluarga gesi seragen. Ribuan anak ayam milik Sugianto dan Wagianto pun habis terpanggang. Mereka menyebut total kerugian karena bencana kebakaran ini mencapai 2 miliar rupiah. Itu dari pemanas, dari areng katanya. Terus untuk kerugian ayamnya berapa ekor, Pak? 22 ribu dua kandang. Terus ini kerugiannya mencapai berapa? Ini semuanya, Pak? Satu setengah, Pak. Satu setengah, Pak? Itu bangunannya saja, belum. Ini dua eman mungkin. Dua eman. Sudah lama, Pak? Lumo, Pak. Baru. Diduga api berasal dari alat penghangat kandang. Butuh waktu 2 jam untuk petugas damkar mencinakan api. Akses masuk ke lokasi kejadian juga menjadi kendala petugas. Dua kandang ayam dengan luas 4.000 meter persegi. Dengan jumlah ayam 32.000. Kendalanya memang asetnya lokasi jalan masuk ini agak sempit. Jadi ini kita agak keselingkan dalam menangani. Berapa petugas yang diturunkan? Kita turunkan 4 mobil armada. Kebakaran ini membuat usaha dari dua kawan warga Gesi merugi. Sebab ribuan anak ayam yang terpanggang dalam kebakaran baru masuk kandang 4 hari sebelum kejadian. Harry Persetio melaporkan dari Seragen. Sepeda motor dan truk terlibat kecelakaan di kampung Mageru, Seragen. Kecelakaan ini membuat satu pengendara sepeda motor meninggal dunia. Sementara satu penumpang luka ringan. Seri rejeki. Terkampar tak berdaya usai sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk. Warga yang mengetahui adanya kecelakaan langsung ke lokasi untuk menolong Seri dan satu penumpang sepeda motor yang mengalami luka ringan. Seri dan penumpang sepeda motor dibawa ke RSUD Seragen. Kecelakaan bermula saat Seri melewati jalan di kampung Mageru, Seragen pada minggu malam. Saat di lokasi kecelakaan, Seri diduga kurang konsentrasi saat berkendara sehingga menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Polisi datang ke lokasi kecelakaan untuk pola TKP. Polisi dan warga sempat membersihkan puing-puing kendaraan yang berserahkan di jalan. Untuk korban, untuk pengemudi sepeda motor dua orang. Untuk korban, dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Satu meninggal di rumah sakit dan satunya masih dirawat di rumah sakit RSUD. Pengemudi truk dibawa ke kantor setelan tas Polres Seragen untuk dimintai keterangan. Heri Prasetyo melaporkan dari Seragen. Belasan korban kecelakaan tunggal bus di Kajen, Kabupaten Pekalongan masih dirawat di rumah sakit. Polisi menduga kecelakaan itu terjadi karena fungsi pengereman tidak optimal sehingga terguling saat melewati jalan turunan dan berliku. Belasan korban kecelakaan di bus desa Linggo Asri, Kecamatan, Kajen, Kabupaten Pekalongan masih dirawat di rumah sakit daerah Kajen. Rata-rata mengalami luka-luka. Dari hasil keterangan saksi, kecelakaan tunggal bus medium berlian trans terjadi saat perjalanan pulang dari arah pantura ke Pekalongan. Bus terguling di jalan turunan dan menikung. Di perjalanan itu ada mobil itu, mobil yang kita tumpang. Di sini ada mobil sama, mobil itu terlalu ke sini. Mepet ya? Mepet. Akhirnya? Di sini ke piring, di sini ada motor. Di akhir-akhir itu. Rumpang semua berapa? 33. Itu keluarga semua berarti ya? Keluarga. Diduga kecelakaan terjadi karena fungsi pengereman tidak bekerja optimal. Akibat kecelakaan itu, satu orang meninggal dunia dan 17 orang lainnya luka-luka. Enam di antara yang terluka masih dirawat di rumah sakit. Polisi meminta armada bus untuk menyediakan kendaraan pengganti agar para korban bisa kembali pulang. Itu terjadi kecelakaan di mana kendaraan medium bus berjalan dari arah selatan ke utara di jalur yang turunan dan menikung. Kemudian dari pengkesan awal kami, bahwasannya didapati hilangnya fungsi pengereman yang mengakibatkan kendaraan tersebut hilang kendali sehingga terjadi kecelakaan. Korban satu meninggal dunia, kemudian 17 luka-luka, di antara 17, 6 merawat hinap, kemudian yang 11 untuk rawat jalan. Kami sudah koordinasikan dengan pengurus PO untuk disiapkan kendaraan pengganti untuk kembalinya ke tujuan. Kecelakaan tunggal bus terjadi pada Sabtu petang. Saat itu, bus berlian trans disewa satu keluarga berjumlah 33 orang dari Bala Raja Tanggerang, Banten untuk menghadiri acara pernikahan di Banjar Negara. Pengemudi bus memilih jalur pantura karena waktu tempunya lebih cepat. Namun jalan yang curam ditambah rem bus tidak bekerja maksimal menyebabkan kecelakaan tak terhindarkan. Kuncor Wicayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Sejumlah armada bus di Terminal Tingkir dirazia petugas gabungan dari Polisi dan Dinas Perhubungan Salatiga. Razia itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serta memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan penumpang bus. Sejumlah bus antar-kota antar-provinsi di Terminal Tingkir Salatiga diperiksa tim gabungan dari Polres serta Dinas Perhubungan Salatiga. Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat kendaraan hingga komponen vital seperti lampu sen, wiper kaca bus, roda bus, hingga fungsi pengereman. Selain itu, tim gabungan juga memeriksa kesehatan sopir, kondektur bus, sampai calon penumpang bus yang hendak keluar kota. Razia ini sengaja dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan memberikan rasa aman, nyaman, serta keselamatan bagi penumpang bus. Jadi kesiapan kendaraan ini tidak hanya kendaraan saja, tadi sudah dicek oleh dari disub dan dari terminal, ternyata kendaraannya layak. Tapi kita juga cek surat-surat terkait dengan pengumunnya seperti SIM, kemudian STNK, termasuk tadi juga dicek bagaimana kesiapan seperti wipernya, lampu sen kanan, sen kiri, belnya sudah bagus belum. Termasuk kita juga uji tes kesehatan untuk sopir dan juga penumpang. Pemeriksaan kelayakan bus ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Terima kasih.